Birsa Aparat Polda Metro Jaya akan segera memanggil musisi Erdian Aji Prihartanto alias NG serta Hadi Pranoto terkait video kontroversi penemuan antibody COVID-19. NG dan Hadi Pranoto disangkakan pasal terkait Undang-Undang ITE dan penyebaran berita pohong. Tim penyidik Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anji dan Hadi Pranoto. Keduanya akan diperiksa terkait klaim penemuan antibody untuk virus COVID-19. Sebelumnya dalam video berdurasi 30 menit, Anji mewawancarai Hadi Pranoto yang disebutnya sebagai profesor dan ahli mikrobiologi. Hadi mengklaim telah menemukan obat herbal untuk penyembuhan COVID-19 pada Mei 2020 lalu. Antibodi tersebut dikatakannya dapat mencegah bahkan menyembuhkan pasien yang telah terinfeksi COVID-19. Polisi akan menghadirkan ahli bahasa dan ID. Rencana kita melayangkan undangan untuk klarifikasi beberapa saksi-saksi ahli lagi. Juga dari saksi pelapor juga akan menghadirkan beberapa saksi yang sudah memang disampaikan kepada tim penyelidik. Barang bukti sudah diserahkan kemarin, satu USB, kemudian transklip daripada wancara yang dilakukan oleh seseorang pemilik akun dari Dunia Manji kepada HP sendiri. Videonya yang dia sampaikan ke kita untuk kita lakukan pendalaman. Nah, saksi ahli yang akan kita panggil yang pertama adalah saksi ahli bahasa. Karena ini kan dipersangkakan di Pasal 28 ya, Yunto Pasal 45A di Undang-Undang ITE. Kemudian juga nanti akan kami mengundang saksi ahli dari ID. Sebelumnya Cyber Indonesia telah melaporkan Anji dan Hadi Pranoto karena dinilai meresahkan masyarakat. Laporan tersebut telah diterima pihak kepolisian. Keduanya disangkakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, serta Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sementara itu Hadi Pranoto menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Namun jika ditemukan unsur pencemaran nama baik, dirinya berencana akan melaporkan balik pihak yang melaporkan dirinya. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Didit Oktaviani, I News, melaporkan.